Hai teman-teman sebelumnya tolong subscribe like dan share terima kasih di video ini aku akan menguat weekly planner tapi sebelumnya apa itu weekly planner weekly planner merupakan schedule rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam satu minggu schedule tersebut dapat ditulis secara manual dalam buku agenda khusus maupun secara digital untuk memulai aku membuka kanva.com kemudian dalam pencarian ketikan planner disini akan muncul beberapa contoh planner tetapi kita akan memilih create a blank blender setelah muncul tampilan kosong seperti ini kita tepakan teks lalu edit a heading ganti menjadi weekly planner kemudian geser ke atas selanjutnya kita ganti huruf weekly planner nya dan cari yang yang estetik ya setelah diganti bisa diatur besar-kecilnya tulisan weekly planner tersebut lalu kemudian kita kita tambahkan elemen disini saya menambahkan line see all nah disini tuh banyak bermacam-macam lain yang akan kita gunakan cuma kita pilih salah satu yang estetik kelihatannya nah kayak gini ini tuh kayak brush pennya tinggal di klik lalu ditempatkan di bawah tulisan weekly planner diatur besar-kecilnya selanjutnya kita tambahkan elemen selanjutnya yaitu shape untuk memudahkan kita klik see all dan disini kita pilih yang seperti frame ya yang kosong jadi hanya frame seperti ini lalu kita ubah bentuknya menjadi bersegi panjang jadi kayak kolom gitu nah disini berfungsi untuk menuliskan nama-nama harinya berarti kan kalau dalam satu minggu itu ada tujuh hari jadi kita bikin tujuh kotak ya untuk membuat persegi panjang yang sama kita tuh cuma klik kanan copy paste nah biar ukurannya sama kita nggak perlu capek-capek buat bikin satu-satu-satu kita tinggal copy paste sampai tujuh kita selesai selanjutnya kita klik shape lagi lalu kita bikin untuk kolom di sebelahnya kita bikin kotak yang agak besar disini nah ditempatkan seperti ini di pinggirnya ya kita bikin dua jadi tinggal copy paste aja lanjut kita tambahkan text kemudian add a subheading disini saya mau ganti sama nama harinya tapi dalam bahasa inggris jadi monday tuesday seperti itu sampai ke sunday nah di bagian ini aku skip sedikit soalnya agak lama setelah nama-nama harinya selesai diisi lalu kita bikin lagi text di add a subheading lalu kita klik kita ganti sama to do list nah ini buat di kotak yang pertama nah seperti ini dan yang kedua itu kita isi untuk notes kemudian kita blok satu persatu tulisan disini ya tinggal di klik 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 seperti ini lalu ganti fontnya dengan yang estetik nah untuk font yang estetik sendiri itu bisa bawaan dari si canvanya dan bisa kita install sendiri nah untuk install sendiri saya biasanya pakai font yang itu dari dafton.com disitu kita bisa pilih-pilih yang tulisan yang seperti estetik untuk mempercantik tampilan weekly planner nah disini kita akan kembali lagi ke elemen kemudian ada feature lalu see all disini tuh banyak banget gambar-gambar yang kita bisa pilih 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 aja yang sesuai sama pilihan kalian ya nah untuk hasil itu tergantung kreativitas kalian juga nggak seperti yang harus saya contohin kayak di video ini jadi bebas kalau misalnya nggak suka bunga boleh apa yang ada disini gitu saya kembali ke elemen lagi lalu kita cari lagi di kategorinya itu ada flower nah yang seperti ini saya mau kasih satu sentuhan bunga lagi buat disimpan di tulisan klik blendernya maksudnya di pinggirnya kita menangkut ini aja deh otomatis ada ya di sebelah anak ringa kita atur aja besar kecilnya kita simpan di pojok mau di pojok kanan di pojok kiri itu terserah kreativitas kalian juga tapi harus proporsional maksudnya the boy yang terlalu besar yang terlalu kecil lalu jangan tutupin tulisan weekly planernya juga gitu untuk hasil kurang lebih seperti ini ya lalu step terakhir kita download hasil klik tanda panah yang ada di atas lalu pilih file-nya yang png lalu klik download akan ada proses kayak gini ya prepare your design gitu kita nah kalau pun juga kayak gini sih di saja dikeluarkan muncul ya di sini di bawah kita double klik deh kita kita lihat hasilnya kayak gimana dan seperti ini hasilnya kurang lebih seperti inilah kreativitas sih bebas ya terserah kalian maunya kayak gimana untuk tahu hasilnya saya mau print klik file lalu print kemudian kita ganti kertasnya dengan A5 saya saya udah siapin kertas yang A5 soalnya biasa kalau planer tuh kan paling seukuran A5 gitu ya ini hasil yang setelah di print seperti ini lucu kan untuk video kali ini sampai disini dulu ya dan kalau ada komen boleh komen di bawah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati